Poldas Mata Barat Dari hasil kami mendengarkan apa yang sudah disampaikan, secara singkat saya ingin menyampaikan dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi yang tadi sudah disebutkan, yaitu sebanyak kurang lebih 7 taksi, itu yang termasuk juga adalah teman-teman geng Tauranya Saudara Adit maupun Saudara Afib, dan termasuk juga kita sudah meriksa anggota Reh Mas Ditsamapta, ini tidak ada satupun yang melihat Saudara Afib Maulana itu di jembatan Kuranji maupun di Mapolsek Kuranji. Loh katanya motornya ditendang Pak? Tidak lagi. Iya, maksudnya begini, ketika kemudian setelah sesaat motor itu ditendang dan jatuh, kemudian Saudara Adit diamankan, itu polisi dan Adit pun sudah tidak melihat posisi Saudara Afib di sana. Tidak lagi. Apalagi kemudian di Mapolsek Kuranji, bahkan tadi sudah disampaikan bahwa ada anggota Polri yang sudah kita periksa, yang pada saat itu mengamankan Saudara Adit. Jadi harusnya yang rendang itu melihat juga dong Pak di jembatan Kuranji? Ya betul, artinya tidak tahu pada posisi Adit ini meloncat, karena memang setelah Afib meloncat. Jadi setelah tadi motornya Adit dan Afib itu ditendang oleh anggota dan terjatuh, kemudian sempat si Afib mengatakan, mengajak untuk melompat, untuk menghindari kejaran polisi, dan kemudian ditolak oleh Saudara Adit. Nah kemudian Saudara Adit mencari handphone dan kemudian diamankan oleh petugas, itu mereka sudah tidak melihat Saudara Afib ada di sana. Sekian detik, begitu cepat, itu sudah tidak melihat. Jadi anggota yang mengamankan Saudara Adit di atas jembatan itu, itu sudah tidak melihat Saudara Afib. Pak, apakah anggota mendengar, kalau misalnya Saudara Almarhum benar melompat dari jembatan, apakah anggota yang ada di lokasi tidak mendengar ada suara benda yang jatuh dari atas jembatan Kuranji ke bawah, karena jaraknya sekitar ketinggian 60 meter? Ya karena memang posisinya di jembatan kan rame Mas. Penerangannya seperti apa Pak ketika kejadian Pak? Apakah cukup terang di lokasi kejadian atau seperti apa? Ya kalau kita melihat pada posisi malam hari remang-remang Mas. Pak kalau menurut keterangan Adit ini keberapa kalinya Afib ikut tawuran? Adit kalau menurut dari keterangan Adit, mohon maaf dari Afib, itu kurang lebih sudah dua kali. Jadi di bulan Mei ketika dia, yang tadi ditunjukkan ada fotonya memegang samurai, kemudian di bulan Juni kemarin tanggal 9. Itu foto didapatkan dari handphone Adit? Dari handphonenya Saudara Afib. Oh Saudara Afib, oh oke. Dari handphonenya Afib Pak ya? Ya. Baik, silakan Mas Arief. Ya saya kira kita perlu merunut secara termat ya, hati-hati terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Jadi mohon maaf, saya tidak melihat sesuatu yang logis gitu ya dari cerita ini. Di bagaimana ya Mas? Kemudian ada anak, dua anak naik motor ditendang ya, tapi kemudian dia bisa langsung berdiri dan kemudian hilang sekian detik gitu ya. Bahkan sempat berbincang, sempat berbincang kemudian mencari handphone, itu butuh waktu dan disana polisi ada lebih dari satu orang. Saya tidak setuju dengan kayak gini dikasih waktu, hanya untuk ngomong-ngomong asumsi Pak. Saya pikir kemudian harus betul-betul hati-hati. Jadi sudah disimpulkan. Saya tidak setuju Pak. Bapak ngasih waktu saya. Saya kira harus hati-hati. Kita ngomong yang ada gunanya Pak. Jadi begini, mereka itu, ya itu keterangan itu dari keterangan saksi. Saksi-saksi bukan saksi. Bukan keterangan polisi. Itu Pak, saya tidak setuju Pak. Apa yang berbincang itu dari keterangan saksi. Tapi kita bicara. Karena kita berbincang di mana. Kita akan break dulu, nanti akan dikonfirmasi lagi oleh Poldes Mata Barat, Usai Pariwara. Tetaplah bersama kami di interupsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.